Assalamualaikum teman-teman Makasih ya udah mengklik video ini Share kegiatanku pagi hari ini Ini aku lagi masak menu sarapan Sekalian untuk bekal suami kerja ya Suami itu hobinya masakan nusantara Seperti hari ini teman-teman Ini aku masak ayam bumbu bali Terus sayurannya tumis kangkung pakai terasi ya Ayam bumbu balinya ini enak kali lah teman-teman Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dagingnya ya Nah pertama ini aku mau buat bumbu balinya dulu Ini bahannya cabai merah, bawang merah 3 siung yang agak besar ya Terus 5 siung bawang putih, 2 butir kemiri, jahe, lengkuas Lengkuasnya mudah jadi aku giling aja Terus nanti tambahkan setengah bungkus kunyit bubuk Atau ketumbar bubuk ya Untuk bumbunya ini aku blender aja teman-teman Biar lebih praktis Ini aku masukkan aja sekalian kunyit Atau ketumbar bubuknya Terus untuk biar gampang halusnya Ini aku tambahkan sedikit air ya Nah lanjut tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi Tumis bumbunya sampai matang dan tanah Sampai aroma harumnya keluar ya Tambahkan daun salam, daun jeruk Nah ini bumbunya udah harum banget ya teman-teman Tandanya dia udah matang dan tanah Terus ini aku tambahkan 1,4 bungkus kaldu bubuk Terus 1 sendok makan kurang lebih garam ya Baru itu bisa dimasukkan ayamnya Nah diaduk-aduk sampai bumbunya merata di ayam ya Masaknya menggunakan api kecil aja teman-teman Gak usah diberi air ya Nanti biar air kaldu ayamnya keluar sendiri Nah kalau bumbunya udah tercampur rata Terus ini ditutup ya teman-teman Biar lebih cepat matang ya Ini aku mohon maaf ya teman-teman Abis ditutup tadi Kurang lebih 5 menit Terus aku buka Terus tadi aku tambahkan kurang lebih setengah gelas air Untuk proses pematangan ayamnya ya Terus abis menambahkan air tadi Aku tutup lagi ya teman-teman Aku masak lagi sampai Kuahnya itu menyusut seperti ini ya Nah ini ayamnya udah matang ya teman-teman Terakhir ini jangan lupa koreksi rasa Kalau dirasa udah pas Nah alhamdulillah ini ayam bumbu balinya Udah matang ya Nah lanjut ini aku mau tumis kangkung ya Bumbunya simple aja ya Semua dirajang Ini aku pakai sedikit terasi Terus bawang merah Bawang putih Cabe Pertama ini yang aku tumis terasi Bawang putih sama bawang merahnya Tumis sampai benar-benar harum ya Ini terasinya sambil dihancur-hancurin teman-teman Kalau bawang sama terasinya udah harum Baru itu masukkan cabenya ya Oseng-oseng sebentar aja cabenya sampai layu Udahnya ini tambahkan sedikit air ya Terus tambahkan seperampat bungkus kaldu bubuk Garam sedikit aja ya Karena udah pakai terasi Terasi itu kan cenderung dia membawa rasa asin ya Udahnya baru itu masukkan kangkungnya Masak kangkungnya ini aku sebentar aja teman-teman Sampai dia berubah warna aja ya Nah seperti ini Ini udah mateng ya Terus jangan lupa koreksi rasa Assalamualaikum teman-teman Makasih ya udah mengklik video ini Hari ini aku masak ikan tongkol sambal baja Untuk bahan dasarnya ini ada ikan tongkol Udah dicuci bersih ya Kemudian marinasi menggunakan garam Jeruk nipis Nah kalau udah semua tercampur rata Sisikan dulu Terus panaskan minyak ya Kalau udah panas Taburi dengan sedikit aja tepung terigu ya Kurang lebih setengah sendok teh Baru itu masukkan ikannya Goreng ikannya nanti sampai garing ya Jangan lupa dibalik ya Biar kedua sisinya mateng merata Terus kalau kedua sisinya udah mateng merata Baru itu angkat tiriskan minyaknya ya Lanjutin untuk bahan-bahan bumbu sambalnya ya Ini ada cabai merah Kalau cabainya sesuaikan aja dengan selera ya teman-teman Terus tambahkan kurang lebih ini ada 8 siung bawang putih Tapi ukurannya agak kecil-kecil ya Terus 1 genggam bawang merah 1 blok terasi 2 sendok makan gula merah Terus untuk bahan-bahan sambalnya Ini aku tumis dulu sebentar Sampai hilang langunya ya Sampai aroma harumnya keluar Ditutup biar lebih cepat mateng Kurang lebih ada 5 menitan gitu lah ya Nah kalau udah mateng Matikan kompornya Biarkan dingin dulu ya teman-teman Terus kalau udah dingin Baru ini aku blender aja Blendernya gak usah halus-halus ya Agak kasar kat aja Nah kalau udah di blender Ini ditumis lagi ya Tapi gak usah lagi tambahkan minyak Karena tadi kan udah ada minyaknya Masukkan aja sekalian gula merahnya Dua sendok makan tadi ya Satu sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Nah oseng-oseng lagi Sampai bener-bener aroma harumnya keluar ya Nah ini aroma harumnya udah keluar Terus ini aku tambahkan sedikit aja air ya Untuk biar nanti Bumbu sambalnya itu gampang ngeresep di ikan Nah aduk-aduk dulu Nah aduk-aduk dulu Baru itu masukkan ikannya Nah kalau udah masuk ikan Di aduk-aduk lagi ya Sampai nanti Bumbu sama ikannya itu menyatu Jangan lupa koreksi rasa Kalau dirasa udah pas Nah alhamdulillah ya Ini ikan tongkol sambel Bajaknya udah mateng Siap untuk disajikan Untuk teman-teman silahkan mencoba ya Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Makasih ya teman-teman Udah mengklik video ini Hari ini aku masak Sambal baladu ayam Nah untuk bahan bumbunya Ini ada 3 siung bawang merah Ukurannya agak besar ya Ini dirajang tipis aja Untuk bahan yang dihaluskan 3 siung bawang putih Cabai merah Disini aku blender aja ya teman-teman Biar lebih cepat dan praktis Terus nanti tambahkan sedikit air ya Udahnya lanjut masak ya Ini panaskan kurang lebih 5 sendok makan minyak Terus tumis bawang merahnya Nanti sampai harum Sampai dia berwarna kuning kecoklatan Udahnya baru itu Masukkan bumbu yang dihaluskan tadi ya Ada Bawang putih sama cabai merahnya Terus masak bumbunya ini Sampai mateng dan tanah ya teman-teman Sampai aroma harumnya nanti dia keluar Tambahkan 1 lembar daun jeruk 1 sendok makan gula pasir 1 per 4 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam ya Pakai garamnya dikit aja dulu Karena tadi aku goreng ayamnya Juga udah pakai garamnya Nah ini aroma harumnya udah keluar Baru itu ini aku tambahkan Kurang lebih setengah gelas air ya Nah ini ayam yang udah digoreng tadi ya teman-teman Tapi aku gak rekam disini Nah langsung aja masukkan ayamnya Aduk-aduk Terus ini aku tambahkan 1 batang daun bawang ya Nah kalau kuahnya tadi udah ngeresep di ayam Udah menyusut ya Baru itu masukkan Irisan daun bawangnya tadi Aduk-aduk lagi Sampai nanti daun bawangnya itu layu ya Nah terakhir jangan lupa koreksi rasa Kalau dirasa udah pas Alhamdulillah ya Ini sambal balado ayamnya udah mateng Siap untuk disajikan Untuk teman-teman silahkan mencoba ya Semoga apa yang aku share ini Bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Ini aku masak ayam bumbu rujak Untuk bahan bumbunya 4 butir kemiri Jahe Lengkuas Bawang putih 3 siung Bawang merah kurang lebih 10 siung Terus cabai merah Ini aku juga pakai terasi ya teman-teman Karena kalau menurutku Kalau pakai terasi itu Jadi Rasa bumbunya itu lebih enak Aromanya juga lebih enak Tapi kalau teman-teman Gak suka bisa di skip ya Nah untuk bahan-bahannya Semua ini aku blender aja Biar praktis ya Karena juga banyak Kalau ngule kan capek ya Terlalu banyak bumbunya Terus ini tadi aku Nambahkan sedikit air ya teman-teman Biar lebih gampang halusnya bumbunya Bumbunya di blender sampai Benar-benar halus seperti ini ya Kemudian ini Masak Gak usah pakai minyak ya Karena ini judul Sesuai judul Gak pakai minyak dan santan Jadi ini masak bumbunya gitu aja Sampai kadar airnya menyusut Tambahkan daun salam Daun jeruk Serai Untuk seasoningnya Untuk seasoningnya Dua sendok makan gula merah Satu sendok makan garam Seperampat bungkus kaldu bubuk ya Pakai penyedapnya dikit aja teman-teman Karena kalau ayam bakar itu kebanyakan Kayak penyedap Nanti akhirnya jadi jeleh ya rasanya Dia hanya cukup pedas Manis Asin Dari garamnya aja Udah cukup enak ya teman-teman Gak usah banyak penyedap Nah kalau bumbunya udah matang dan tanah Terus ini tambahkan sedikit air Baru itu masukkan ayamnya Terus diaduk rata Masaknya menggunakan api sedeng aja ya teman-teman Biar gak gosong Karena ini pakai airnya dikit aja Terus ini tambahkan kurang lebih 3 sendok makan kecap manis Nah kalau semua bumbunya udah merata Baru itu ditutup ya teman-teman Biar nanti lebih cepat matang ya Nah ini udah ada 20 menit Dari ditutup tadi ya teman-teman Ini air dari kaldu ayamnya juga udah keluar Aromanya harum banget Cuman disini ini masaknya nanti sampai Kadar airnya mengering ya teman-teman Nah ini masih dimasak lagi Sambil sesekali dibalik-balik ya Biar bawahnya itu gak gosong Dan matang ayamnya juga merata Nah kalau kuahnya udah mengering seperti ini Ini udah siap untuk dibakar ya teman-teman Tapi sebelumnya jangan lupa koreksi rasa ya Biar praktis ini aku bakarnya di teplon aja ya Terus bakarnya juga satu porsi makan aja Jadi setiap mau makan baru dibakar ya Jadi dia hasilnya lebih enak Anget Lebih lembut ya Nah seperti ini aja Gampang kan teman-teman Oh ya teman-teman silahkan mencoba ya Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax